Intro Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Kemarau Panjang, Warga Kekurangan Air Bersih Dua guru honor di Mederasa Ibtidakiyah Negeri 1 Padang Diberhentikan tiba-tiba Intro Aksi pencurian sepeda motor di Padang Terekam kamera pengintai Saat di kantor polisi, pelaku berpura-pura kesurupan Intro Sungguh malang apa yang dialami oleh Fitri dan Nana Dua guru honorer di Mederasa Ibtidakiyah Negeri 1 Padang Yang berlokasi di Anaayi, kecamatan Koto Tangah, pinggiran kota Padang Keduanya dipecat secara sepihak oleh Kepala Min 1 Padang Tanpa alasan yang jelas Selain itu, tak ada surat peringatan terlebih dulu Keduanya dipecat begitu saja Diduga, keduanya dipecat karena mengajar mengaji di sebuah MDA Untuk menambah pendapatan Padahal kegiatan itu dilakukannya di luar jam sekolah Namun bagi Kepala Sekolah, hal itu dianggap sebagai pelanggaran disiplin Dan wajib diberhentikan Dan posisi keduanya digantikan oleh guru baru Yang sekampung dengan Kepala Sekolah Salah seorang dari dua guru baru itu adalah famili Kepala Sekolah Saya dipecat secara sepihak Karena saya dituduh tidak disiplin Saya dituduh melantarkan anak sampai setengah jam lamanya Padahal itu tidak ada Kemudian saya tidak dikasih SP1, SP2 atau SP3 Lalu ketika kami awal sekolah itu sudah didatangkan guru baru Yang mana notabene itu adalah orang kampung Ibu Su Orang kambang pesisir selatan Ironisnya lagi, pada hari pemecatan itu Dua guru pengganti sudah berada di lingkungan sekolah Bahkan guru honor baru itu Juga sudah tahu di kelas berapa dia akan mengajar Saya selama ini tidak berani tampil Bukannya tidak berani bang Tapi saya trauma dengan sebuah ancaman Saya sudah mengabdi selama tiga tahun di Min 1 Kota Padang Dan baru kali ini saya mendapatkan pemimpinan yang seperti ini Dia zolim, dia memfitnah saya Dia dendam dengan seseorang yang mengibatkan Saya dikeluarkannya dengan secara sepihak Belum, sampai sekarang belum ada surat pemecatan keluar Kami belum diberikan surat pemecatan Padahal kami sudah diberhentikan dari hari pertama sekolah itu Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang Pemecatan sepihak tanpa didasari kesalahan Dan tanpa adanya surat peringatan Untuk kedua guru honorer itu Merupakan kesalahan fatal Yang dilakukan oleh kepala sekolah Indang Dewata meminta kakanwil kemenaksumbar Agar menonaktifkan kepala Min 1 Padang Dan mengaktifkan kembali Kedua orang guru honor yang dipecat itu Sebelumnya di sekolah yang sama Para wali murid juga mengeluh dengan banyaknya uang pungutan Seperti uang komite yang dibayar dua kali dalam setahun Infak dua kali dalam satu pekan Uang hari guru, uang perpisahan Dan bermacam pungutan lainnya Robi Ham melaporkan dari Padang Setelah beberapa hari mengintai Akhirnya Polisi dari tim sus ditres narkoba Polda Sumbar Yang dibantu anggota posek Rau Pasaman Mencegat sebuah mobil yang membawa daun ganja kering Di kawasan Rau pada Jumat malam pekan lalu Daun ganja kering itu dibawa dari panyabungan Sumatera Utara Dalam penyergapan itu Didapati 16 kg ganja kering Yang rencananya akan dibawa dan diedarkan Di beberapa daerah di Sumatera Barat Mirisnya Dalam menjalankan perbuatannya Efri Nanda Hakim Yang berusia 34 tahun Membawa serta anaknya yang masih balita Warga yang mengetahui hal itu Nyaris menghajar pelaku Untuk menghindari amuk masa Polisi membawa pelaku meninggalkan lokasi Menuju Polda Sumbar Kalau biasanya pelaku kejahatan berdalih Terpaksa karena kebutuhan hidup Namun saat diinterogasi polisi Efri Nanda Hakim justru mengaku Keuntungan dari barang haram yang dijualnya Akan dipergunakan Untuk bermain judi daring Kemudian dari hasil penyanggongan itulah Didapati mobil Toyota Avanza Silver Kemudian dilakukan penangkapan Kemudian setelah dilakukan pengledahan Didapati dalam mobil tersebut 16 paket ganja Kurang lebih beratnya 16 kg Berdasarkan keterangan pelaku Ini juga masih kita dalami Bahwa katanya uang itu akan digunakan Untuk judi online Saat ini polisi tengah mendalami Dari siapa tersangka mendapat ganja yang dijemputnya Di penyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara itu Sri Louis melaporkan dari Padang Aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah toko kue Di kawasan belakang Olo Pusat Kota Padang Terekam kamera pengintai Berdasarkan rekaman itu Anggota Satreskrim Polres Tak Padang Menangkap pelaku tanpa perlawanan Di kawasan Alay Bersama pelaku, petugas menyita barang bukti Berupa sebuah sepeda motor hasil curiannya Pelaku dan barang bukti Dibawa ke Mapores Tak Padang Guna pemeriksaan lebih lanjut Namun saat berada di kantor polisi Pelaku kejang-kejang Tak hanya itu Pelaku Juga kencing di celana Polisi kemudian membawanya ke rumah sakit Untuk mendapatkan pertolongan medis Hasil pemeriksaan di rumah sakit Pelaku dinyatakan sehat Dan tak mengalami penyakit apapun Ternyata Kejang-kejang bak orang kesurupan Hanya akal-akalan pelaku saja Karena dirinya takut masuk penjara Untuk yang kedua kalinya Lagi tamankan satu orang Tersangka pencurian Sepeda motor Untuk tersangka Terekam CCTV Lalu kita amankan Di daerah Gunung Pangilun Kejamanan Padang Utara Untuk tersangka sendiri Setelah kita interogasi Pura-pura Kesurupan Itu barang bukti Dan tersangka sendiri Sudah kita amankan Kini Pelaku dan barang bukti Telah diamankan Di Polresta Padang Dan terancam Dijerat dengan Pasal 363 KUHP Tentang pencurian Dengan ancaman hukuman Di atas 5 tahun penjara Dari Padang Alfie melaporkan Saudara informasi tadi Sekaligus menutup berita Padang pagi ini Saya Frin Meriana Dan tim redaksi yang bertugas Mengucapkan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.